Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi semuanya di twitter channel pengusaha youtuber pemula baik teman teman ya selamat siang sore apapun teman teman lihat video ini ya jadi buat teman teman kalaupun kita nge youtube ini kita selalu fokus terhadap subscriber terhadap viewers itu yang ada kita tuh malahan yang ada down gitu ya down dalam artian ketika kita melihat subscriber nge naik naik terus ngeliat viewers ya gitu gitu aja mentok di 100 ya ya kita gak akan pernah berkembang yang harus kita lakukan sekarang itu adalah berbenah berbenah konten kita gimana caranya agar konten konten kita yang kita upload ini bermanfaat buat penonton kita baik subscriber kita maupun di luar subscriber kita ya mungkin teman teman kita dalam sesama subscriber apapun yang kita upload ya tentunya subscriber kita tuh selalu mensupport selalu mensupport gak pernah mereka akan mengkritik bahwasannya video kita tuh jelek gitu ya tetapi tapi kalaupun di luar subscriber yang menontonnya jika mereka tidak menyukai konten tersebut ya mereka bisa aja skip dan tidak akan ditonton lagi tetapi kalaupun subscriber kita ya subscriber loyal kita yang sering selalu keluar masuk di komentar kita ketika kita upload mereka selalu datang mensupport ya apapun yang kita upload sejelek apapun video kita ya tentunya subscriber kita selalu memberikan semangat terhadap kita ya tetapi itu semua ya kita harus balik kepada diri kita sendiri lagi gimana caranya agar konten konten yang kita upload ini bisa bermanfaat orang lain buat orang lain gitu ya yang kita masuk disini ya karena ketika seseorang ketika seseorang buka youtube tentunya ingin mencari suatu ya kalaupun hiburan ya mereka mencari hiburan apa mencari resep makan ya mereka mencari resep makan ya tentunya ketika seseorang membuka youtube itu pasti berbagai bermacam kebutuhan yang mereka perlukan ya jadi disitulah kita selalu menyiapkan yang terbaik untuk penonton kita agar ketika kita udah memberikan konten yang terbaik menarik dan tentunya penonton tersebut juga bakalan balik menonton video kita lagi gitu ya teman-teman ya tetapi semuanya ini ya kita gak bisa sekaligus semuanya juga kita bisa bertahap makanya saya selalu menyarankan kepada teman-teman semuanya untuk selalu menjaga yang namanya itu konsisten gitu ya teman-teman silahkan bikin upload video sebanyak-banyaknya terus membuat suatu video ya agar disitu tuh kita tuh terbiasa gitu terbiasa dalam membuat suatu konten dan kita lama-lama juga bakalan tahu apa sih kurangnya dari konten kita ini gitu kan ketika kita udah terbiasa udah sering upload gitu nah kita bakalan lebih tahu lagi apa yang harus kita lakukan ke depannya karena konten-konten kita ini bagus atau tidaknya ya itu sekarang kita itulah yang bakalan tahu gimana agar ke depannya itu bakalan lebih baik lagi ya tentunya ya kita harus selalu introveksi kepada channel kita sendiri ya kita bisa juga apa meminta kepada teman kita untuk menonton video kita apakah apa sih dari sisi mana kurangnya dari konten-konten kita ini ya agar ketika kita upload ditonton sama teman kita kan nanti kita juga bisa sharing gitu ya bisa dikoreksilah dikoreksi sama teman kita gitu ya teman-teman oke kita sama-sama sharing disini teman-teman ya ya kalaupun teman-teman juga mempunyai suatu pengalaman ya silahkan teman-teman komentar di video ini ya agar teman-teman yang lain juga bisa belajar oke nah teman-teman mungkin segitu aja video dari saya semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman ke depannya yang saat ini mungkin teman-teman lagi down lagi gak semangat dalam mengembangkan channelnya ayolah teman-teman kita bangkit kita berjuang gitu ya jangan pernah menyerah karena semua juga butuh proses orang-orang yang sukses youtuber-youtuber yang udah sukses juga semuanya juga sama sama seperti kita memulai dari nol ya oke teman-teman mungkin disini aja video dari saya semoga dimana-mana wassalamualaikum wabarakatuh sehat selalu salam semua keluarga selamat menikmati